Untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah bergabung bersama kami, Kompol Alit Kada Rusman, Kapolsek, Tarogong Kidul. Selamat siang Pak Alit. Selamat siang Pak Wisang. Baik Pak Alit, apakah sudah diketahui pasti penyebab tewasnya tiga korban ini Pak? Baik, kami laporkan. Jadi untuk penyebab daripada tewasnya ketiga jenajah ini, dimana bahwa kedua anaknya, jadi sebelum ibunya menggantungkan diri, kedua anaknya ini diberikan minuman, diberikan minuman berupa jus buah yang dicampur dengan tanlit apapun sabun pencuci piring. Dan setelah kedua anak pelaku meninggal, kemudian selanjutnya ibunya melakukan bunuh diri dengan cara menggantung diri, dengan menggunakan tutah tali berupa kain gendong anak yang dikatkan ke leher dan selanjutnya digantungkan ke pusen pintu kamar. Demikian. Untuk suaminya sendiri Pak, apakah sempat melakukan pemeriksaan atau apa yang menjadi latar belakang? Ada pun latar belakang terjadinya pembunuhan ini, bahwa ada kecemburuan dan sakit hati terhadap suaminya yang beri sinyal WM, dikarenakan pelaku memiliki idaman lain. Bagaimana? Baik, saat ini apakah suami sudah diperiksa Pak? Dan seperti apa keterangan dari suami setelah mengetahui istri dan anaknya ini bunuh diri Pak? Betul, jadi hasil pemeriksaan dari suami maupun sakti-sakti, bahwa di sini tidak ada tindakan kekerasan dari suami dan juga terhadap anak juga tidak ada kekerasan dan memang berdasarkan hasil fakta di lapangan dan hasil otopsi menunjukkan bahwa pelaku betul-betul ini dibunuh oleh berisina L di mana seorang ibunya, karena dia punya sakit hati dengan suaminya dan setelah meninggal kedua anaknya ini, lalu ibunya menggantungkan diri. Di mana terdapat pesan yang terakhir, pesan terakhir kepada suaminya bahwa sebelum si ibunya meninggal ini dengan bahasa Batak, namun kami artikan dengan bahasa Indonesia, berbahagialah kamu sama si dia Bang, apa yang diminta dia kamu kasih. Semoga kamu berjodoh, susah maupun senang, kamu sama dia. Lupakan kami bertiga, aku sama anak dan anak. Peluk dia, lebih penting kamu si dia daripada aku dan anak-anakmu. Terima kasih. Demikian pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh si korban terhadap suaminya. Ada keterangan lain yang diberikan oleh pihak suami, Pak? Atau sempat melakukan pemeriksaan mungkin dengan para saksi yang lain? Apakah sempat terjadi pertengkaran atau mungkin kekerasan dan lain sebagainya, Pak? Memang di dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan para saksi yang kami periksa, bahwa kedua belah pihak ini, baik suami maupun ibunya ini, sering terjadi percepcokan. Sering terjadi percepcokan di rumahnya, namun tidak sampai berujung hal-hal yang membuat atau merenggut nyawa daripada ketiga orang tersebut. Baik. Terima kasih, Pak Alit, atas informasinya. Dan kita harapkan semoga kejadian ini tidak terulang kembali dimanapun. Terima kasih, Pak. Sehat selalu.